Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan Nah Bapak Ibu, di video kali ini kami akan memberikan video pencerahan Terkait kekhawatiran rekan-rekan guru beberapa bulan terakhir ini Dan ini banyak dibahas, ramai di mana-mana Dan ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya Ternyata masih banyak rekan-rekan guru yang belum paham tindak lanjutnya seperti apa Nah kami akan membahas Bapak Ibu, silahkan disimak sampai tuntas Apakah informasinya tersampaikan secara komprehensif Jadi saat ini para honorer ya, termasuk khawatir adanya PHK Massal di 2023 November nantinya Ini terkait dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Di mana honorer diberi waktu sampai November 2023 Ini yang isi dari peraturan PP nomor 49 tahun 2018 Nah terkait adanya kekhawatiran guru perihal adanya, akan adanya PHK Massal di November 2023 Pemerintah melalui Mempan RB menyampaikan pencerahan untuk para honorer Terkait isu PHK Massal ini Bapak Ibu Beliau menyampaikan informasi yang melegakan tentunya untuk para guru honorer Berikut ini penjelasan langsung dari Pak Mempan RB Terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini Tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik Dengan apa namanya Guidingnya adalah Tidak adakan ada Targetnya adalah tidak akan ada PHK Massal Yang kedua Tidak ada penambahan anggaran Karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya Opsinya nomor satu adalah Waktu itu Pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN Ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar Atau yang kedua Diberhentikan seluruhnya Kalau diberhentikan seluruhnya Ini akan menjadi masalah di dalam sektor pemainan publik Karena ada banyak di menara-menara suar Di berbagai daerah Itu ada banyak nona ASN yang sekarang Nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa Atau diangkat sesuai dengan prioritas Yang sudah jalan sekarang Mulai 2022-2023 ini Yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan Dan kemarin kami sudah siapkan 700 ribu formasi Bagi kesehatan dan pendidikan Tetapi yang terserap Yang diusulkan daerah hanya 400 ribu Nah kami berharap daerah segera mengusulkan untuk B3K dari daerah Karena pendidikan dan kesehatan ini sedang menjadi prioritas Nah sekarang kita sedang ajukan formasi Satu juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024 Nah tentu tenaga nona ASN tidak hanya guru dan kesehatan Tentu di banyak tempat juga banyak Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik Tanpa menambah anggaran Tapi tidak ada PHK Sehingga mereka tetap ada di tempatnya Opsi ini sedang kita kaji Dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden Terima kasih telah menonton!